Oke langsung aja disini ada bahan-bahannya Saya pakai 800 ml air putih Lalu 2 bungkus asam jawa 400 gram gula merah 30 gram gula pasir Atau setara 3 sendok makan Lalu disini saya ada garam Nanti untuk garam kita sesuaikan saja ya Lalu disana saya ada bawang putih yang sudah saya blender halus Itu saya pakai dengan air putih Yang tadi sudah saya siapkan dari 800 ml air Kemudian ada cabai rawit merah Saya sudah haluskan juga Saya disini pakai 10 butir Kalau teman-teman yang suka pedas mungkin cabainya bisa disesuaikan Oke langsung aja kita ke cara pembuatannya Oke langkah yang pertama disini kita akan mengiris-miris gula merahnya terlebih dahulu ya Biar supaya nanti saat direbus itu gula merahnya cepat larut Oke jika sudah ini kita sisihkan dulu Oke langkah selanjutnya disini kita akan melarutkan asam jawa yang terlebih dahulu Kita buka dulu ya Oke jika sudah ini asam jawanya kita masukkan sedikit air Ini airnya kita pakai dari yang tadi 850 ml air ya Lalu ini kita Bejek-bejek aja biar supaya keluar sari asam jawanya Jangan lupa cuci tangan dulu ya Saya disini sudah cuci tangan Nah jika ini sudah Nanti untuk bijinya jangan lupa kita sisihkan ya Kita pisahin sama sari asam jawanya Kalau sudah ini juga kita sisihkan dulu ya Oke selanjutnya disini saya sudah menyiapkan panji berukuran sedang Lalu kita masukkan sisa air dari yang tadi 800 ml Kemudian kita masukkan gula merah yang tadi sudah kita sisir Halus Tidak lupa ini kita masukkan asam jawanya juga ya Air asam jawa Ini kita masukkan juga untuk cabainya Sedikit aja dulu takutnya saya pedas juga sih Tapi kalau yang suka pedas boleh dimasukin semuanya Bawang putih yang sudah dihaluskan juga masuk Oke selanjutnya kita nyalakan api kompornya Pakai api kecil aja Ini kita aduk-aduk gulanya Supaya cepat larut Ini untuk cabainya saya masukkan sedikit lagi Kalau yang doyan pedas mungkin bisa ditambah cabainya ya Oke ini gulanya sudah larut Kita matikan dulu api kompornya Kemudian ini kita akan saring terlebih dahulu ya Banyak ulangnya Kampasnya bisa kita buang ya Oke kita lanjut Ini air asam jawa yang sudah kita rebus bersama gula merah Masukkan ke dalam panci bersih Kemudian ini kita akan didihkan Cukonya sampai benar-benar mendidih Oke Untuk garamnya kita masukkan Satu sendok makan dulu Nanti kalau rasanya kurang asin atau kurang manis bisa kita tambahkan kembali Kita langsung sambil aduk-aduk aja Untuk garamnya saya tambahkan segini lagi ya Jadi totalnya Satu seperempat Garam Oke ini rasanya sudah pas Dan kuah cukoknya juga sudah mendidih Ini bisa kita matikan aja langsung kompornya ya Nah ini untuk kuahnya sudah bisa disajikan Kita bisa kita konsumsi Tapi kita biarkan dingin terlebih dahulu Sampai jumpa selamat menikmati